Pemirsa sekalian, kita masih bahas tentang tobat. Saya yakin di antara kita, di masa silamnya begitu kelam, mungkin ada yang senang dengan gemerlapnya dunia malam, hiburan malam, minuman keras dengan narkoba. Maka tetap kita punya kewajiban untuk bertobat. Nah, tobat ini, kalau kita mau ambil pelajaran lagi, tobat itu ada dua macam, sehingga disebutkan oleh syolah Islam Dutimiyah. Yang pertama, tobat yang wajib. Yang kedua adalah tobat yang sunnah. Tobat yang wajib itu bagaimana? Ketika seorang itu melakukan yang haram, kemudian dia bertobat, jadi dia meninggalkan kewajiban juga, dia bertobat. Ya, dia melakukan yang haram, dia bertobat. Kemudian dia meninggalkan kewajiban juga, dia bertobat. Kemudian ada tobat yang sunnah, artinya karena dia meninggalkan amalan-amalan sunnah. Dia diperintahkan lagi untuk bertobat juga ketika dia melakukan sesuatu yang makro. Tingkatannya, kalau seseorang itu menjadi ashabi kunal al-muqarabun, yaitu orang yang terdepan dan dekat dengan Allah, yaitu ketika dia melakukan dua tobat tadi. Tobat wajib dipenuhi, tobat sunnah dipenuhi. Artinya tobat wajib berarti dia melakukan kewajiban, melakukan hal yang sunnah, kemudian dia meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makro. Sedangkan level di bawahnya, tingkatan di bawahnya adalah orang yang bertobat dengan tobat yang wajib saja. Dia masuk dalam golongan al-abrur, al-muqtasidum, golongan pertengahan yang berbuat baik. Di sini juga termasuk bagus juga, namun kala levelnya dengan yang pertama tadi. Intinya, jadilah yang terdepan untuk semangat dalam bertobat, mudah-mudahan Allah beri taufik. Nantikan video selanjutnya, mudah-mudahan terus dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.